Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kehilangan nafsu makan bisa berdampak serius bagi kesehatan, terutama jika Anda mengalami kekurangan berat badan. Untuk mengatasi masalah ini, Anda bisa menambahkan nafsu makan dengan mulai memilih asupan makanan dan mengatur pola makan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan nafsu makan? Al-Beherbal memiliki solusinya, yaitu hanya memanfaatkan dengan daun pandan ini. Bagaimana caranya? Simaklah video ini sampai habis. Seperti biasa sebelum berlanjut ke pembahasannya, sahabat jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar sahabatlah yang pertama kali tahu ketika ada video-video terbaru dari Al-Beherbal. Sudah kita tahu bahwa daun pandan ini sering dijadikan penambah wangi bagi makanan ataupun sebagai pewarna makanan alami. Daun pandan ini cukup populer di Asia Tenggara, khususnya yaitu Indonesia untuk kuliner, karena aromanya yang kuat, manis, dan wangi, sehingga dapat membangkitkan selera dan memperkaya cita rasa makanan. Daun pandan ini memiliki kandungan senyawa yang terdiri atas polifenol, flavonoid, saponin, dan alkaloid. Senyawa-senyawa itu juga bisa bertindak sebagai antibakteri. Zat-zat tersebut membuat daun pandan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, terutama juga bisa sebagai penambah nafsu makan. Untuk caranya, pertama sahabat siapkan daun pandan. Pandan ini sebelumnya sudah dibersihkan terlebih dahulu dengan air bersih. Setelah itu daun pandan ini kita iris-iris tipis. Masalah nafsu makan bisa terjadi pada semua orang, terutama mereka yang memiliki masalah dengan indera penciuman. Dengan membuat racikan dari daun pandan ini, sangat ampuh sekali sebagai penapsu makan. Setelah daun pandannya diiris tipis, kemudian daun pandan ini kita rebus. Dengan takaran air sekitar 3 gelas. Kita rebus daun pandan ini dan diamkan selama 15 menit atau sekiranya air surut sekitar 1 gelas lalu kita angkat. Lalu kita seduh untuk diambil airnya saja. Untuk cara pemakaiannya, minumlah air rebusan daun pandan ini selagi hangat. Dan minum 2 kali dalam sehari. Selain untuk meningkatkan nafsu makan, air rebusan daun pandan ini juga untuk meningkatkan kesehatan. Nah itulah cara untuk meningkatkan nafsu makan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini agar semua orang tahu tips ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.